Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua udah pada selesai ujiannya udah liburan dong asyik teman-teman pernah gak sih kalian ngerasa bahwa setelah ujian selesai hari-hari kita terasa kayak anfaedah gitu lebih banyak malas-malasan apalagi musim dingin kayak gini kalau enggak kalau cuman tidur makan ke toilet ke game iya kalau sempat ke masjid kalau enggak bedakan ya sampah sujian mana-mana rajin bener nah pada video kali ini Perdana Media akan sharing 5 tips yang wajib kalian lakukan sebelum kalian berlibur agar liburan kalian lebih terasa bermanfaat so langsung aja yang pertama tetap membaca walau setelah ujian ini sebenarnya tips dari guru kita gurunya kawan-kawan di KPD Indonesia semua yaitu Maulana Sidi Bangkamil ya nanti Instagramnya ada nih di bawah sini beliau ketika itu kita lagi di atas 80 coret beliau bilang tetap membaca walaupun bukan ujian jadi kegiatan membaca itu dilanjutkan walaupun ujian udah selesai jadi bacanya enggak cuma ujian doang setelah ujian juga kita tetap baca karena apa itu dapat menunjang minat baca kita dan daya baca kita buku apapun itu yang penting bermanfaat karena kita sebagai generasi milenial calon ustad dan ustajah jaman now penerus bangsa wajib hukumnya sering membaca buku karena dengan membaca buku kita tahu bahwa dunia itu luas gak hanya sekedar Hai asyir dan darosah yang kedua jangan tinggalkan kegiatan positif yang dilakukan selama ujian teman-teman pasti pas ujian kemarin selain disibukan dengan membaca buku pasti melakukan banyak kegiatan atau hal-hal positif lainnya dalam beribadah misalnya jadi solatnya lebih tepat waktu jadi lebih sering salat malam naji mulu sedekah sama orang dan ziarah mulu ke makam para ulama nah yang kayak begitu itu jangan kita tinggalkan ya emang enggak malu minta sama Allah kalau ada maunya doang yang ketiga buat planning untuk mengenfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ketika liburan mulai dari merancang jadwal kegiatan mengisi liburan dengan kegiatan positif dan mulai mempersiapkan diri walaupun bukan ujian walaupun enggak ujian karena sejatinya setiap hari itu kita perlu belajar belajar dari kesalahan dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik ini yang paling penting kenapa karena setiap segala sesuatu waktu itu perlu disiapkan sedari jauh-jauh dari jauh-jauh hari teman-teman pasti tahu mafudot mana rohfabohda safarista ada yang artinya barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan maka bersiap-siap lahir itu poinnya yang keempat pergi ke marot atau pameran buku kalau tadi di poin nomor satu kita sempat nyebutin bahwa kita harus sering baca-baca buku walaupun bukan waktunya ujian nah tepat sekali pada pekan ini ada pameran buku yang besar sungguh besar tetap besar sangat besar kebesaran besar banget pameran buku terbesar kedua di dunia setelah di Jerman maka apa salahnya kalau kita ke sana hanya untuk baca-baca buku agar kita tahu bagaimana sih suasana orang yang baca buku ramean gitu kan atau pengen beli buku ya syukur-syukur bisa beli buku ya kan yang kelima yang kelima ini inti dari semuanya ketika entum liburan jangan lupa mandi ya itu dia 5 tips dari perdana media untuk teman-teman sekalian yang mau berlibur semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe video ini karena dalam itu semua akan menjadi support buat perdana untuk membuat atau memproduksi video-video bermanfaat selanjutnya terima kasih juga untuk kameramen kita ini dia orangnya nih ntar Instagramnya ada nih di bawah sini terima kasih buat semuanya buat kalian semua salam literasi dan Assalamualaikum iya kalau salam cemas juga kalau enggak gimana pas ujian asli udah keren asli udah keren udah keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati